Juwet de turun turun Ada pecinta drama Korea, pasti sering liat makanan ini dong Ternyata sumpit itu banyak jenisnya loh, kira-kira ada apa aja ya Udah pernah nyobain selai dari bunga sakura? Gimana ya cara buatnya? Simak informasi lengkapnya hari ini Eh udah mulai ya? Maaf ya Wonder People Aku tuh lagi asik liat drama Korea Lagi seru soalnya Melatin mereka ya Itu artisnya semua cantik-cantik, ganteng-ganteng Sedap gitu dipandang Kulitnya pada mulus, putih semuanya Aduh Pemandangannya indah-indah lagi Oh sama ini Kalo setiap kali aku nonton drama Korea Aku tuh seneng banget sama makanannya Kalo kalian seneng juga sama drama Korea Pasti hafal banget ya Makanan-makanan enak yang ada di dalamnya Kira-kira ada apa aja ya Kita intip aja Pertama ada Bibi Mbak Kalo kalian liat drama Korea yang karakternya sedang sedih atau kelaparan Terus tiba-tiba langsung masukin nasi, kimchi, sayur sambal, daging, apa aja Kedalam satu mangkok dan diaduk-aduk Kalian mungkin masih ada yang bertanya-tanya Apa mereka asal makan karena lapar? Nah ternyata Kedangan ini namanya Bibi Mbak Kayak di drama Coffee Prince dan Weightlifting Fairy Kimbokju Bibi Mbak itu dicampur sesukanya Dan ditambahkan dengan saus gojujang Sampai merah Karena saking laparnya Porsi Bibi Mbak yang biasanya cukup besar ini Habis dilahap para karakter dengan ekspresi yang menikmati banget Kalo lagi lapar nonton drama sih Bikin jadi pengen makan Bibi Mbak juga ya Ramyeon Kalo di Jepang ramen Di Indonesia ya mie instan sih Mie instan yang paling enak dimakan dingin-dingin ini Korea juga punya cara penyejana sendiri Gak perlu dipindah ke piring ya Orang Korea tuh kadang lebih suka makan langsung dari pancinya Pakai sumpit besi Seperti di drama K2 Atau menambahkan kimchi ke Ramyeon Untuk rasa lebih tajam Seperti yang dilakukan oleh Lee Yongjun Dari drama What's Wrong with Sekretari Kim Dan ternyata doyan juga loh Ramyeonnya ditambahkan kimchi Boleh juga ya Wonder People dicoba Makan mie instan pakai kimchi Yang gini nih Padahal kan cuma makan mie instan ya Tapi ekspresi para aktor dan aktis ini Berhasil buat kita ngila Jajang Miun Mie dengan saus hitam tapi bukan pakai tinta cumi ya Tapi saus kedelai hitam aja kok Kalo di Indonesia nih Mie jajang miun ini mirip sekali dengan mie ayam Karena sausnya mirip banget dengan ayam semur di mie ayam Bahkan di salah satu drama Korea dengan tema memasak Yaitu Walk of Love Jajang miun ini dibahas beberapa kali Saking sukanya sama jajang miun ini Di Korea juga mie saus kedelai hitam ini Bisa dibeli dalam bentuk instan Cepat saji Sampai yang mewah Hmm Udah kayak pasta ala Korea ya Lalu ada Tokpoki Ini sebenarnya kue beras dari Korea Namanya bisa kue Tapi Tokpoki ini malah seringnya dimasak dengan saus pedas dan asin Cimilan ini juga gak pandang umur loh Meskipun Tokpoki ini dibilang jajanan pasar atau kaki lima Tapi karyawan kantor juga masih suka memakannya Seperti ada di drama Oh My Venice ini kan Kalian pikir-pikir deh Tokpoki ini kan mirip banget ya dengan sebelak Apalagi kalo kuah merahnya ditabur keju mozzarella Gak ada yang lawan deh pasti Udeng Ini sih sebenarnya tetangganya Tokpoki ya Karena jualnya di kaki lima juga Udeng Olahan tepung dan ikan yang digoreng dan ditusuk seperti sate ini Itu sering banget muncul di drama Korea Terutama kalo ada adegan kencan sambil jalan-jalan malam Seperti yang ada di drama Weightlifting Fairy Kimbok Joo Meskipun agak kering ya olahan ikan ini Tapi disajikan dengan kuah panas dan juga sambal Udeng ini bisa didapat dimana saja Ada toko makanan, supermarket, kedai pinggir jalan, restoran, sampai hotel berbintang Gimana Wonder People? Lihat info tadi kita jadi ikut lapar ya Aku bukan lapar lagi tapi udah bapak Ada yang tau belum perbedaan dari sumpit Korea, China dan juga Jepang? Informasinya selatuh lagi ya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!